Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah jamaah kita ketemu lagi di Islam itu indah Boleh tepuk tangannya dong biar lebih semangat lagi untuk belajar pagi hari ini Pasti banyak banget ya godaan dalam kehidupan kita ya sebagai manusia Godaan yang mungkin bisa melalui sebuah kenikmatan sampai akhirnya untuk mencapai itu semua Kita bisa berbuat zolim, berbuat maksiat Nah pagi hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita sebagai umat muslim untuk membentengi diri Caranya gimana? Apakah cukup untuk ya udahlah beramal soleh aja lah Apakah cukup seperti itu? Pagi ini akan kita bahas Tema kita adalah senjata perlindungan diri seorang muslim Tepuk tangannya untuk kita semua Kita akan belajar pagi hari ini ya Langsung aja nih aku punya tayangan Seorang pria sakit hati lantas membunuh temannya Ini dia tayangannya silahkan Sewarga desa pokong kejambatan Taibeno Kabupaten Kupang Berinisial ST yang berusia 51 tahun dekat Temannya NO 50 tahun hingga meninggal dunia Kejadian tersebut terjadi di rumah salah seorang warga pokong Katarina Taiminas Adonis di RT 07 RW 04 Dusun 2 Desa Bokong kejambatan Taibeno Sebenarnya cara kita sendiri ini untuk melindungi diri kita dari sesama manusia Tidak itu sebenarnya harus seperti apa sih apa aja sih yang harus dilakuin gitu Ustaz Maulana Mohon penjelasannya ya Ustaz ya Tak kenal maka tak? Tak sayang Tak sayang maka tak? Tak sayang Ya tak kenal tak kenal Balik aja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jemaat Oh Jemaat Alhamdulillah Ada sebenarnya cara Agar supaya kita terhindar dari kejahatan sesama Mau? Mau dong Tadi saya bilang tak kenal maka tak sayang Mungkin karena dia tidak kenal Bagaimana cara mengenal? Lakukan silaturah Iya silaturah Seandainya orang tahu kita Dia tidak bekal Yang kedua Kemuliaan Kemuliaan Muliakan diri kita dengan ilmu Muliakan diri kita dengan kebaikan Apalagi yang ketiga Supaya orang tidak jahat sama kita Muliakan orang Kehormatan Muliakan orang Kadangkala kita tidak memuliakan orang Sehingga orang itu bisa jadi berbuat jahat kepada kita Betul-betul-betul? Betul Ada lagi Mau tahu? Mau tahu? Salim menghadiahi Ketika kita salim menghadiahi Bencinya orang itu kepada kita Niat jahatnya orang kepada kita Itu tidak bakalan jadi Karena kenapa? Karena menghadiahi Betul-betul-betul? Yang kelima Mau tahu? Apa yang kelima? Supaya orang tidak jahat kepada kita Maka lakukan Sedekah Tuh dua tiga Sedekah Masya Allah tepuk tangan untuk Ustadz Maulana Nah itu mungkin searah kita melindungi dari sesama manusia ya Kalau dari jin gimana? Ayo Karena kita sudah berdoa Tapi gangguan jin masih ada aja Habib Muhammad Syahab Oh baik Kira-kira karena apa Apa karena doa kita gak diterima? Apa zikir kita kurang? Apa doa kita kurang banyak? Apa emang jinnya kuat banget gitu? Silahkan Habib Bismillahirrahmanirrahim Atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu Di dalam jamnya Menitnya Detiknya Tidak ada waktu Nabi itu waktu yang lalai Selalu Diisi dengan zikir-zikir Dan doa kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ini harus dijawab atau tidak? Kita ini berdoa sama Allah Kira-kira harus gak Allah itu mengabulkan doa kita? Harus atau tidak? Siapa yang bilang? Kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wata'ala Diperintahkan Ada pun ijabah Itu haknya Allah Subhanahu Wata'ala Dilihat diri kita Kita harus sadar Nah apabila orang sudah berdoa Berdikir kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian merasa sebenarnya Merasa diganggu Dari gangguan jin misalnya Sebenarnya bukan jin yang ganggu dia Dirinya itu jin sebenarnya Waduh Dirinya itu jin Jin dari mana? Jin dari perbuatannya Jin dari hatinya Kadang-kadang orang itu mukanya bagus Tapi di dalamnya bobrok Bikin persahabatan orang hancur misalnya Bikin orang itu jengkel Mukanya sih bagus Misalnya keren Makanya Kadang Imam Hasan Al-Basri itu Bila mengatakan Ittagullah Ayo Kalian itu takutlah kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jangan cuman mencela-cela Perbuatan syelton Wa anta sadigu fisir Ternyata kau ini teman akrabnya syelton Nyelip sana Nyelip sini Atau Mendekati seseorang Untuk menyakiti Seseorang tersebut Nah Dikir dia itu terkadang Tidak bisa menjadi Perlindung buat dirinya Tapi tetap Kita ini harus berusaha Menjadi orang yang baik Harus berusaha Menjadi orang yang soleh Apapun bentuknya Yang itu ikuti jalannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan ikuti jalannya Baginda Nabi Besar Muhammad Seandainya sudah semua Kita lakukan baiknya segala macam Tetap mendapat gangguan Yaitu namanya ujian Tepuk tangan untuk Habib Muhammad Syahab Berarti introspeksi diri ya Jangan kayaknya seolah-olah kita korban penjahat Kejahatan Ternyata kita yang berbuat kejahatan terhadap orang lain Ustadz Siam Ustadz kan suka dakwah luar kota Anak suka ditinggalin juga gitu kan Mungkin pada saat itu gak bisa ikut gitu ya Mungkin juga bapak-bapak lain yang di luar sana Yang misalnya pergi ke luar kota Tapi gak bisa bawa anaknya Nah cara kita melindungi anak Ketika perlindungan fisik Tidak bisa dilakukan lagi Itu sebenar seperti apa sih Ustadz Siam? Baik Assalamualaikum Mas Soni Jemaah di studio Jemaah di rumah Al-Quran Surah Ibrahim Ayat 40-41 A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Rabb Jعلni Mukim Assalaat Womind ذريتي Rabbna Wataqabbel Duaah Rabbna Wataqabbel Duaah Wahai Tuhan kami Kabulkanlah permintaan kami Perkenankanlah doa kami Dan ampunilah aku Orang tuaku Dan orang-orang beriman Daripada Yauma Yaqumul Hisab Ini adalah rangkaian Dimana ketika Nabi Ibrahim Alayhi Salam Hendak meninggalkan Nabi Ismail Alayhi Salam Dan juga ibundanya Alayhi Salam Mereka ditinggalkan Di Tanah Tandus Yang dahulu Kota Mekah Belum kita kenal Dengan kota Mekah Yang sekarang Pada saat itu Jangankan ada bangunan Daripada air saja Tidak ada Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Menganugerahkan Kepada mereka berdua Air Daripada air zam-zam Kenapa? Karena doa Nabi Ibrahim Alayhi Salam Yang pertama Mesti dilakukan Menitipkannya Menitipkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya diajarkan Oleh para amdiya Diajarkan oleh Para ulama-ulama kita Sebelum keluar rumah Baca ayatul kursi Ketika keluar rumah Baca Bismillah Itawakal Tawakkaltu'alallah La hawla wa la quwata Illa billah Apa makna Daripada la hawla Tawakkaltu'alallah Bertawakkaltu'alallah Bertawakkaltu'alallah Ya Allah Segala usaha Sudah saya lakukan Apa itu? Sudah saya titipkan Nafakah Kepada keluarga saya Maka titipkan Nafakah Kepada mereka Sudah saya kunci rumah Sudah saya ini Segala macam Sudah saya sebagai manusia Biasa Saya sudah mengusahakan Dengan semaksimal mungkin Setelah itu Tawakkaltu'alallah Bertawakkaltu'alallah Menyerahkan semuanya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala La hawla Tidak ada daya Wa la quwata Tidak ada upaya Kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang membaca Doa ini keluar rumah Maka akan didampingi Puluhan ribu malaikat Dan juga malaikat tersebut Juga akan diutus oleh Allah Untuk melindungi Apa yang ditinggalkannya Intinya Menjadilah orang Yang senantiasa Menitipkan sesuatu Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ibu Kita hidup di dunia Kita merasa Bisa melindungi keluarga Toh banyak orang Yang melindungi keluarganya Tetap lolos-los aja Kalau ada penjahat tuh Kita meninggal Nanti Tidak ada Mungkin yang kita pikirkan Ya Allah Saya meninggal dunia Tidak ada yang jagain anakku Toh ada anak yatim Yang dari awal Tidak ada orang tuanya Justru hidup sehat Sukses Siapa baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Berarti yang menjaga itu Bukan kita Yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Ada pertanyaan nih Dari jamaah yang ada di rumah Aku bacain ya Dari Instagram At Amir Rudin 009 Assalamualaikum ustad Bagaimana ya Cara saya berlindung Dan menyelamatkan diri saya Ketika istri saya ngamuk ustad Soalnya saya golongan SSTI Suami-suami takut istri Udah tujuh hari Udah tujuh hari saya dianggurin Kan saya bukan Bang Toib ya ustad Ya ampun Kasiannya tujuh hari ya Saya bantu ya Saya bantu ya Mau bantuin apa? Mana alamatnya? Gak ada alamatnya Mau apain? Mau disamperin ke rumah? Saya mau samperin Gak ada alamatnya Saya bisa bantu Untuk menyelesaikan masalah Tunggu dulu Apa ya? Jangan-jangan Apa? Ya ke tahun selingkuh lagi Ya? Tunggu saya cari dulu Mau cari kemana? Saya sama tim Islam itu indah Gak usah Repot banget Jangan-jangan kemana tetap di Islam itu indah Jamaah-jamaah Alhamdulillah Gak usah ustad Ya Allah